Oke, selamat siang semuanya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam siang hari ini saya akan mencoba untuk merekap analisa yang sudah kita berikan pada beberapa hari yang lalu. Yaitu adalah di mata uang Swiss Tradep Yen. Dan juga kebetulan ini ada dua, kita langsung dua rekap aja ya. Jadi ada Swiss Tradep Yen dan juga Euro terhadap Aussie. Nah, untuk mata uang Swiss Tradep Yen, yang pada beberapa waktu yang lalu yaitu adalah tanggal 6 bulan 7, ini dia breakout neckline daripada head and shoulder. Waktu itu dia membentuk pola head and shoulder di H4. Ini Bapak-Ibu bisa perhatikan, ini kotak abu-abu, kotak warna abu-abu, ini adalah pattern daripada head and shoulder. Ini adalah shoulder, ini adalah head, ini adalah shoulder. Dan pada saat head and shoulder terbentuk, begitu dia breakout, terkonfirmasi bahwa Swiss Tradep Yen ini confirm. Dengan closing di bawah daripada neckline tersebut. Ini ditandai, begitu dia breakout, dia closing di bawah neckline. Nah, berarti terkonfirmasi. Makanya kita memberanikan untuk memberikan sinyal ini, untuk share sinyal ini, karena ini merupakan sebuah kesempatan atau peluang. Walaupun sebuah peluang itu tidak akan ada yang namanya sebuah sinyal yang selalu mendatangkan pasti benar, tetapi paling tidak kita bisa mengetahui kira-kira arah market itu seberapa, dan kalau misalkan stop loss-nya itu diangka berapa, batas ruginya kita diberapa, lalu targetnya kita diberapa, seperti itu. Nah, kalau saja misalkan sinyal itu juga fail, kita juga ada batas ruginya. Itu yang terpenting. Makanya setiap sinyal apapun yang kita berikan, kita selalu memberikan stop loss-nya. Jadi stop loss diangka berapa, taking profit diangka berapa. Karena memang target dan keuntungan itu adalah sebuah dua sisi mata uang yang memang harus ada. Jadi kalau misalkan kena stop loss, ya berarti otomatis dengan sendirinya TP-nya kan nggak dapat. Dan sebaliknya, kalau misalkan TP-nya dapat, otomatis stop loss-nya nggak dapat. Atau bisa juga dua-duanya. Kalau dua-duanya ini berarti apa? Berarti bisa saja kena stop loss dulu, habis itu dia meneruskan perjalanannya sesuai dengan take profit-nya. Bisa juga seperti itu. Makanya tidak ada yang sebuah analisa itu yang bisa dikatakan bahwa mendatangkan sebuah sinyal yang 100% tingkat kebenarannya atau validasinya 100%, presentasenya 100% kebenarannya. Saya yakin tidak ada yang seperti itu. Jadi pendekatan-pendekatan analisa ini adalah sebuah sistem memang yang dibuat adalah untuk menekan sebuah resiko itu sendiri. Oke, kita akan menjelaskan rekap daripada yang ada pada matawang Swiss terhadap yen. Pada Swiss terhadap yen, setelah dia membentuk pola head and shoulder ini, kita memberikan sinyal tersebut dengan sell. Nah, waktu itu kita melakukan sell di angka 139.50. Dengan stop loss adalah di, ini kursor Bapak-Ibu bisa perhatikan kursor saya, stop loss di 140.57. Nah, take profit-nya 138,2. Nah, ternyata pada saat itu memang harga mengalami penurunan. Sempat dia mencoba neckline lagi, turun lagi. Mencoba neckline lagi, turun lagi. Kita hitung aja neckline-nya, penurunannya ini sempat diangka berapa? Kita lihat 138,66. Jadi memang kurang 46 poin lagi take profit-nya dapat mestinya. Tapi ternyata stop loss-nya yang dapat. Yang kedapatan malah stop loss-nya. Akhirnya memang begitu stop loss itu done, harga memang berbalik arah. Andai kata kalau misalkan kita tidak menggunakan stop loss, Bapak-Ibu bisa bayangkan bahwa kalau misalkan kita stop loss-nya di sini ya, Bapak-Ibu. Andai kata kita tidak menggunakan stop loss, otomatis masih floating loss hingga 142. Sedangkan kita sell di 139. Maka disitulah pentingnya kita menggunakan stop loss. Jadi stop loss yang ideal itu bagaimana tetap kita harus menggunakan teknikal analisis, support dan resistannya di mana jangan sampai kita salah menempatkan stop loss-nya. Seperti itu. Oke. Pada saat Swiss terhadap yen ini kita mengalami sebuah kerugian, yaitu adalah minus 154,52 USD. Dengan open posisi waktu itu adalah 0,2. Jadi kita open posisi 0,2, resikonya kena stop loss adalah minus 154. Oke. Baik plus atau minus kita akan mencoba untuk merekap daripada analisa yang kita berikan ke Bapak-Ibu sekalian. Kenapa? Karena biar ada keterbukaan. Jangan sampai hanya taking profit-nya saja yang digembor-gemborkan. Ternyata dibalik itu stop loss-nya berkali-kali atau bahkan puluhan kali kena. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kita mencoba untuk transparasi terhadap analisa yang kita berikan. Baik alasannya, reason-nya seperti apa, baik itu penempatan stop loss-nya itu yang ideal seperti apa, taking profit-nya bagaimana, itu kita selalu berusaha untuk terbuka. Nah oke, selanjutnya kita akan merekap untuk euro terhadap AUC. Nah euro terhadap AUC ini kita lihat, ini kebetulan waktu itu kita tidak, kita menggunakan time frame daily chart. Bapak-Ibu bisa perhatikan, kita melihat bahwa potensi daripada euro terhadap AUC, ini Bapak-Ibu bisa perhatikan, walaupun ini bisa saja, apakah bisa di seperti ini? Bisa juga, tapi kalau saya lebih seperti ini. Karena apa? Yang paling sering mencoba trendline ini mana? Ya itu yang saya ambil. Karena secara psikologis bahwa level itu adalah level yang bagus. Nah ini Bapak-Ibu bisa perhatikan, ini ada satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali. Ada empat kali trendline atau garis merah ini, atau uptrendline ini tersentuh oleh market euro terhadap AUC. Dan ternyata memang pada saat itu dia tidak bisa memecahkan. setelah pada tanggal 7 bulan 7, baru dia terpecahkan, dia breakout. Dia breakout, tetapi kita memberikan sinyalnya, karena kalau tidak salah waktu itu hari Jumat, breakout-nya itu adalah malam, jadi hari Seninnya, kalau tidak salah itu hari Senin, tanggal 11, baru kita memberikan sinyalnya. Jadi tanggal 11 bulan 11, kita memberikan sinyal untuk euro terhadap AUC, dan kebetulan euro terhadap AUC masih tidak jauh-jauh dari trendline tersebut. Walaupun hari Jumat dia terkonfirmasi, karena memang begitu dia breakout kan butuh konfirmasi, karena dia adalah daily chart. Otomatis kalau daily chart, otomatis kita konfirmasinya berdasarkan closing harian. Kalau misalkan chart yang kita gunakan, kebetulan adalah H1, otomatis kita tinggal tunggu saja satu jam berikutnya, seperti itu kan. Nah, berhubung ini adalah daily chart, kita tunggu hari tersebut, closing, baru terkonfirmasi dengan dia closing di bawah trendline atau garis merah ini. Berarti confirm. Setelah confirm, baru kita memberikan sinyal tersebut, yaitu adalah sell. Bapak-Ibu bisa perhatikan, kita sell 0,2 lot di angka 1,4857. Dengan stop loss adalah di 1,4999. Jadi 1,4999. Nah, dengan taking profit di angka 1,4615. Dan pada perdagangan hari Selasa kemarin, ini sudah beberapa hari ya, mulai dari tanggal 11 bulan 7 sampai dengan tanggal 26 bulan 7, baru take profitnya done. Ini sebuah penantian yang cukup lama. Kalau menurut saya juga cukup lama. Mungkin Bapak-Ibu juga akan merasakan lama banget ya, taking profitnya gitu ya. Sampai 15 hari gitu ya. Sampai 15 hari, setelah 15 hari baru taking profit done. Stop loss juga nggak kena, taking profit juga nggak kena, floating profit, dikit-dikit aja. Nah, ini berupakan sebuah cobaan dari sebuah analisa memang. Tapi kematangan dalam menjalankan sebuah rencana itu dibutuhkan. Makanya tidak mudah untuk orang berlaku sabar gitu ya. Kalau misalkan kita sabar di market itu memang butuh sebuah power yang luar biasa. Kenapa? Karena kesabaran kita nggak tahu batasnya sampai berapa. Contoh aja seperti ini. Kita entry tanggal 11 bulan 7, baru TP-nya done, take profitnya done tanggal 26 bulan 7, setelah 15 hari. Nah, setelah 15 hari baru done. Dan memang sih dengan hanya 0,2 lot menghasilkan 336 USD. Ini cukup bagus. Dengan lot mini sudah bisa menghasilkan segini, menurut saya cukup bagus gitu ya. Makanya ini butuh sebuah kesabaran dan sebuah kematangan sih menurut saya. Sebuah kematangan apa? Sebuah kematangan dalam menjalankan sebuah rencana. Makanya, dan bisa juga merucuk pada sebuah pendewasaan diri dalam menjalankan sebuah rencana tersebut. Karena tidak mudah dalam menjalankan sebuah rencana dengan digoda waktu yang semedikian cukup panjang. Menurut saya cukup panjang sih. 15 hari cukup panjang gitu ya. Soalnya ada sistem di dalam sebuah transaksi mata uang pun juga ada yang sistem scalping gitu ya. Yang mana hanya beberapa menit atau beberapa jam bisa saja kita sudah bisa menghasilkan. Tetapi kalau pattern, kebetulan patternnya adalah patternnya terbentuk atau trendline ini terbentuknya di daily chart. Makanya nunggunya lama gitu kan. Nah bagaimana kalau misalkan saya nggak pingin nunggu lama-lama, yaudah cari aja yang H1 gitu. Oke ya, sepakat ya. Jadi tinggal time framenya aja. Kalau misalkan kita mau chart weekly chart, ya senjatanya aja pakai weekly chart. ya nunggunya harus super sabar gitu ya. Daily chart aja bisa 15 hari, Bapak Ibu bisa bayangkan. Oke, ini kita juga kebetulan kita tunjukkan ini bulan Juli ini mulai dari tanggal 1 sampai dengan sekarang. Sekarang tanggal 27 ya. Sekarang tanggal 27, bulan 7. Kita sudah mendapatkan sebuah keuntungan yang cukup bagus ya. Di transaksi memang sinyalnya kita tidak banyak ya. Hanya 1, 2, 3, 4. Ini mohon maaf, ini salah klik ya. Ini salah klik, ausi terhadap yen tadi pagi ini salah klik. Nah ini untuk euro terhadap Kanada, euro terhadap US dollar, Swiss terhadap yen, euro terhadap ausi. Ini hanya 4 kali ya. Hanya ada 4 kali transaksi. Dari 4 kali transaksi, 1 kali loss. Total keuntungan dari 4 kali transaksi ini 911 USD. Walaupun entry mini. Entry mini sudah bisa menghasilkan sebegini. Bagaimana kalau misalkan entry-nya 1 lot? Bagaimana kalau entry-nya 2 lot? Nah, seperti itu. Tapi tentu saja resikonya harus kita perhatikan. Jangan hanya melihat sebuah potensi atau peluangnya saja tanpa memperhatikan resikonya. Karena kalau misalkan kita ingin menghasilkan sebuah keuntungan yang jauh lebih besar dari sebelumnya, otomatis biasanya dengan sistem yang sama, resikonya pun juga akan tidak jauh beda. Oke, itu saja yang bisa saya berikan untuk siang hari ini untuk rekap Swiss terhadap Yen dan Euro terhadap Aussie. Nah, kita masih menunggu posisi yang masih open. Karena posisi yang open ini masih ada tiga. Yaitu adalah New Zealand terhadap US Dollar, US Dollar terhadap Swiss Frank, New Zealand terhadap Kanada. Dan dari tiga ini memang ada bervariasi. Ada yang masih floating profit, ada yang floating loss, ada yang minus 22. Ini entry mini ya. semuanya mini semuanya. Kita ada yang minus 22, 23, ada yang plus 102, ada yang minus 97, seperti itu. Bervariasi ya. Ini cuma masih floating. Ini masih menunggu daripada take profit-nya ataupun stop loss-nya. Biar sistem, biar rencana yang dijalankan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan ini memberikan motivasi pada Bapak-Ibu sekalian untuk lebih belajar, lebih giat lagi, lebih berani untuk melakukan sebuah transaksi. Karena transaksi itu cukup mudah. Yang susah itu bukan transaksinya, tapi sebenarnya adalah mengatur diri kita. Jadi bagaimana cara mengalahkan diri kita, orang yang bisa mengalahkan dirinya, dia akan bisa mengalahkan market. Menurut saya seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hidup kita penuh keberkahan. Amin.